Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya kesini bukan karena saya lapar nih Pak Mirza Tapi saya ini mau berkunjung kepada seorang pengusaha yang sangat luar biasa Merintis usahanya dari yang jualan sate tusuk keliling Sampai sekarang sudah punya restoran sebesar ini Dan masih ada cabangnya yang lainnya di kota Medan dan sekitarnya Penasaran? Yuk kita akan berjumpa dengan Bang Sukriadi Atau lebih akrab dipanggil dengan Bang Adi Permata Ayo langsung kita masuk Terima kasih telah menonton Nah Alhamdulillah kita sudah sampai nih Dan bersama teman kita ini ada Bang Adi Pengusaha luar biasa Dari restoran Alpermata Nusantara Masya Allah Ini kalau kita cerita restoran Ini termasuk restoran yang versi saya tersukses untuk daerah jam ini Versi saya Karena memang untuk sekelas kampus Kalau di Medan ini kan salah satu kampus terkenalkan musuh nih Cateringnya itu selalu ambil di Alpermata Oke Tapi kita Saya tidak cerita masalah kesuksesannya dulu Saya mau ke belakang dulu nih Oke Biasa kesuksesan itu diikuti dari orang tuanya dulu sukses ya Karena orang tuanya sudah sukses Jadi anak itu lebih enak buka jalan Nah kalau Bang Adi sendiri Itu gimana? Kalau sejarah saya ya Sejarah Sejarah saya Kalau orang tua Saya punya peranan untuk sukses Pasti Tapi memang Alhamdulillah Dan Permata itu sendiri memang Itu memang pure dari ide teman saya Teman kolaborasi Memang sebelum Namun sebelum Alpermata itu Memang saya berawal dari pedagang Satekerang 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 itu biasanya ditaruh di Keranjang Keranjang Jadi mungkin Mungkin mas-mas kalau pernah lihat Pedagang asungan kue itu Yang selalu menjajahkan kue-kue Sate-sate Nah Saya dulu seperti itu Cuman uniknya Dari dulu saya memang tidak pernah Ketika menjajahkan saya Tidak pernah menjerit-jerit Saya langsung ke Ketempat satu area Yang Yang menurut saya Saya itu memang itu pasar saya Ya udah saya dekatnya Dan saya tawarkan Itu usia berapa dulu Klas 5 SD Artinya mulai jualan itu Dari klas 5 SD Iya Klas 5 SD Jadi Alhamdulillah Dari dulu Mungkin Allah mudahkan ya Mudahkan rejeki saya Kemana saya melangkah Alhamdulillah saya Jadi favorit makanan saya itu Masya Allah Klas 5 SD Iya Itu kelilingnya itu ke Taman Atau mungkin ke Sekolah-sekolah Atau mungkin ke Wartek atau Modela gimana Tidak Kebetulan Saya dulu tinggal kan di Apa nih Saya sekambing tuh Dekat pasar Dekat pasar 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 Tradisional Saya sekambing Yaudah Saya awali dari Ini aja Ke pasar itu aja Karena disitu Banyak Banyak orang Jadi keliling-keliling pasar Jualan Anak SD Jualan Itu kenapa Sudah mulai terjun jualan Apakah karena Hobi kah Atau mungkin karena Tuntutan perekonomian Atau ada hal lain Hobi Dan Tuntutan perekonomian Karena memang kebetulan Saya lahir dari Keluarga susah Ya Sebelum jualan juga Ibu saya Sebelum Ibu saya buat sate Ibu saya untuk Membantu ekonomi keluarga Sempat jadi burung cuci juga Untuk menambah penghasilan Jadi memang Kita jualannya itu Diawali Memang pas Adik saya yang paling kecil Itu lahir Lahir Jadi modalnya Ini pun Pemberian dari Ini nih Bosnya Almarhum Ibu saya Dia menjenguk Karena Tahu kan Menjenguk Selesai bersalin Menjenguk Dan ingin Mengajak Bekerja kembali Nah Tapi ibu saya Masih kan udah Tidak mau bekerja lagi Uang sakuh Yang dikasih majikan Itulah untuk Modal pertama Untuk jualan Terang Emang Lu Bang Adi Berapa bersaudara sih? Kita bersaudara 10 bersaudara Saya anak 6 Dari 10 bersaudara Masih ada Ada adik Sekitar 5 lagi Adik 4 Adik 4 Kakak Abang Ada 5 Dan semuanya jualan Nggak? Sebelum ini Mereka Semuanya jualan juga Cuma mungkin Nggak bakat ya Jadi Kalau Dibang tanya Apakah ada dasar ekonomi Dan hobi Saya bilang 22 Karena memang Dari kecil Saya hobi jualan Dari kecil Hobi jualan Pokoknya banyak ide Sebelum jual Sate Karena memang Karena keluarga susah Nggak pernah Berduang jajan Kita berpikir Untuk cerita uang jajan sendiri Akhirnya jual sate Iya Itu jual sate Itu untuk Itu untuk Ekonomi keluarga ya Sebelumnya kita jual Esganepo Dulu waktu kecil Jual Pulang sekolah Ambil esganepo Jual di tanah lapang Udah itu yang lebih Selisihnya Untuk jajan Tapi Ketika jual sate karang Itu viru kita Untuk keluarga Membanding keluarga Kalau boleh tahu dulu Kalau jual sate karang Untungnya berapa Kalau untungnya Mas Sebetulnya Ini yang kelemahan saya Lupa Nggak Karena dulu anak-anak Pokoknya Jual Datang sana Disiapkan Satenya Kita bawa keranjang Berapa omset Ya udah Kasih orang tua Nggak dihitung Nggak hitung-hitung Jujur Iya Bapaknya Ada Iya Nanti kita jajan Apa ya udah Ambil dari situ Jadi memang Nggak ngerti Zaman dulu Nggak ngerti HPP-nya berapa Pokoknya berapa Dapat Ya udah Kasih aja Itu jualan Dari mulai kelas 5 Sampai kapan Sampai ini Sampai Smo Sampai Smo Mesti ada sate karang Cuman Produknya Sudah semakin banyak Jadi Dari sate karang Kita lihat nanti Pas kita menjajakan Kita ada peluang Apa ya Nambah-nambah produk Karena waktu itu Dari kecil Saya paham ini Seenak apapun produk kita Tapi kalau disajikan Secara penuh-penuh Kan orang bosan Nah makanya Caranya kita Dengan nambah produk Mungkin nambah produk Ya Udah jadi kue Dari tuang Nanti ada orang jual Pecel keliling Saya jual pecel juga Ada satu unik mas Waktu itu Saya jual pecel Itu kelas Smo Smo saya siang Saya mungkin Pelopor pertama kali Jual pecel malam hari Di Medan Pecel malam Biasa lontong yang malam Itu Jauh sebelum ada Lontong malam Itu ada pecel malam Dan menurut saya Saya pelopor yang pertama kali Jual pecel malam Di Medan Di Medan Dan Alhamdulillah Kembali lagi Allah mudahkan Rejeki saya kan Saya belum datang Pelanggan saya Udah ngantri Karena waktu itu Saya sekolahnya Di jalan Jambi Jadi kalau udah pulang sekolah Lontong Udah langsung saya Depat untuk pulang Langsung beres-beres Jam 9 malam Saya baru Keluar dari rumah Mohon maaf dulu Bang Adi Ya kan Kalau anak jaman sekarang Jualan sate Oh iya Anak lajang Jualan sate Ini enggak Enggak ada yang Ngata-ngatai Atau merasa malu Minder Alhamdulillah Enggak sih ya Karena memang Mungkin karena saya enjoy ya Karena saya hobi Gitu ya kan Saya dulu pernah Pengalaman Karyawan tukuk Saya jualan dulu kan Di emperan Medan Plaza Yang sekarang Yang terbakar Yang belum terbangun lagi Saya kan dulu Di emperan Dulu pernah Pegawai tukuk Yang mengejek seperti itu Kamu enggak malu ya Dih Kayak jualan ini Begini-begini Saya bilang gini Eh Saya bilang Kau berapa gaji Kau duduk sini Kau kaya 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 Kau kaya 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 Padahal Selama ini Saya enggak peduli Mungkin karena Sahabat kita itu Apa ya Sudah ketaduan Iya kan Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Habis itu sudah berhenti Dan kita juga Mesti hubungan baik Aja inking Canda saja Sya Allah Dan ini Mohon-maafnya Orang tua itu Enggak pernah Wah nana Kasian lagi Masih kecil udah kerja bantu orang tua atau memotivasi mungkin orang tua saya gak mikirkan seperti itu karena kalau orang susah itu mikir gini, supaya gimana supaya hidup gini berjalan yang tadinya dulu kita jadi omongan orang karena saking susahnya karena dulu sempat orang tua saya juga terjadi tutang jadi masih dulu karena anaknya banyak kalau mau lebaran itu itu kami ke pasar ngambil pakaian, ya nanti bayarnya kapan, setelah lebaran baru cicil orang tua saya jadi ya mungkin aja abis itu gak tahun berjalan, gak ter cover jadi utangnya menumpuk-numpuk jadi awal-awal jualan itu kita tugas kita itu selain untuk biaya makan, ya bayar utang Alhamdulillah jadi memang kita mah udah dari kecil udah biasa dengan cemohan ini cemohan tetanat yaudah, karena ditenangkan sama ibu seperti itu, yaudah jadi memang pesan yang saya ini udah, gak usah digubris omongan yang halal negatif itu gak usah dipikirin jadi setelah berpositif kingking yaudah, jualan masya Allah ada gak nasihat dari ibu dulu yang buat Bang Hadi itu semangat untuk jualan, untuk bantuan ibu saya itu memang orangnya gak banyak gak pinter ini ya gak banyak bicara gitu cuman yang saya ambil pesan dari dia itu ibu saya itu orangnya gigih 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 dan jujur gigih dan jujur dan itu yang selalu saya tekankan dalam hidup saya juga dari daripada kecil itu yang kejujuran itu jadi, maaf saya udah ingat cerita orang tua jadi agak cem jadi, itu kejujuran maka sampai saat ini saya-sampai ini juga yang saya di permata ini kita pakai sisim bagi hasil jadi, sisim bagi hasil sama seru tim saya pesankan sama orang accounting jangan sampai hak tim itu termakan walaupun satu rupiah jadi, memang Alhamdulillah di permata itu gak punya karyawan yang kita punya tim karena kami kan sisim bagi hasil jadi, penghasilan mereka sendiri juga gak menentu luptuatif berdasarkan berdasarkan seberapa besar margin yang kami dapat dalam setiap periodinya berarti artinya sosok ibu itu motivasi dia hanya lewat gak lewat lisan tapi dengan mencontohkan seperti ini dengan tidak peduli dengan orang lain tidak pernah membicarakan orang lain gak peduli malah kalau mendapat ketika ada penjadakan dia menghindar itu yang dipesankan jadi, memang Alhamdulillah sampai di akhir hayat yaitu ya, orang sekampung itu ngadakan ibu saya itu orang baik yang gak peduli yang apa ada gak momen yang selalu diingat ketika mungkin masak bersama dengan ibu sehingga itulah menjadi motivasi buat Bang Adi sendiri kalau sehari-hari kami kan waktu itu kan kebetulan awal-awal dari Juwandi kan masaknya di rumah kebersamaan dengan orang tua itu ini memang hal yang luar biasa bagi saya hal luar biasa jadi memang ya kembali lagi mas ibu saya memang orangnya gak banyak gak banyak omong gitu ya kan ya selalu pesan dia gitu satu yang waktu kami yang tadi yang saya sampaikan ketika kami marah dengan ingin ngerespon apa yang kami dengar itu dia langsung menyambut seperti itu aja jadi udah gak usah dikubris kita lihat aja nanti kalau masih sama-sama hidup seperti itu oke Bang Adi seolah-olah nanti kita lanjut kembali ceritanya kita mungkin cerita nanti setelah ini bagaimana awal karir Bang Adi untuk membangun restoran Al Permata Nusantara ini untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah juta kita akan kembali lagi kita bersama kami di Muslim Inspirati nah kita kembali lagi di Muslim Inspirati masih bersama Bang Adi sosok yang luar biasa motivasi dari seorang ibu yang sangat luar biasa sehingga mungkin membuat Bang Adi sampai sebesar ini memiliki sebuah restoran yang sangat luar biasa sekarang cabangnya udah berapa nih? ada tiga ada tiga ini yang pertama ini yang pertama yang kedua di sekedar muda yang ketiga di belawan kok bisa sih? nyangka gak sih sebenarnya Bang Adi yang dari jualan sate kerang yang dianggap mungkin nah untungnya berapa sih per hari bisa jadi sebesar ini? ya gak terpikir sih menurut saya karena ya dulu ya anak kecil yang kondisi ekonomi orang susah ya gak terpikir punya warung makan seperti ini cuma jalan hidup aja jalan cuma mungkin karena memang saya punya bakat bisnis ketika saya ada peluang yaudah saya ambil lakukan setiap ada peluang ambil oke berawal itu kira-kira kapan mulai membangun? kalau membangun kalau brandnya permata kalau brand permatanya di tahun 93 tapi sebelum sebelum sudah ada warung nasi juga warung nasi warung warung biasa warung-warung biasa yang belum ada brand cuman kalau orang mau ke apa ke makan nasi saya yaudah ke nasi adi aja usia berapa itu tamat SMA tapi sekitar belasan tahun sekarang 20-an lah ya 20-an karena SMA itu juga mesti pedagang apa mesti pejaga pedagang apa pecel kaki lima pecel kaki lima dan menurut saya waktu itu menurut saya saya pelopor jual pecel malam yang pertama kali di Medan kenapa? karena saya jualannya mulai jam 9 malam sekarang masih ada? sekarang ada yang haruskan adik saya dia sekarang digerobakan di jalan Orion samping binan plasa itu juga dan sampai sekarang itu mesti ada yang menyebutkan ya pecel adi gitu pecel adi walaupun yang jual bukan bank bukan bukan saya naji kemudian berawal dari rumah makan tadi kemudian terus dikembangkan kembangkan ya jadi kita jual dari apa jual awalnya kan dari warung makan ini juga berawal dari pelanggan juga gitu ada pelanggan kita yang jual nasi soto iya kan cuman waktu itu profesi kita ada dua jual nasi soto dan gaet jadi waktu dia berkunjung ke saya saya tanya ibu kenapa? kenapa tutup? dia begitu ibu banyak tamu dari Malaysia sayang bu pelanggan ibu nyari terus nanti bisa kilang pelanggan udahlah gak bisa karena mau mengandalkan pegawai juga gak bisa jadi waktu iseng aja saya tanya yaudah kalau gitu aku aja nih jualan di situ ternyata iseng aja disambut positif oleh si ibu tadi akhir-akhir kita buat janji untuk ketemu yang punya tempat yaudah dari apa kita jumpai yang punya tempat dan alhamdulillah deal sewanya sekian-sekian yaudah kita jualan di situ dan alas permata sendiri itu permata ini apa sih? apakah karena punya anak namanya permata atau siapa? permata itu itu ide berawal ide dari sahabat saya kawan SMU saya yang waktu itu sebelum kami join awalnya permata join sama dan permata itu join antara saya sama al-mahrum Wandi ya Wandi jadi dia sebelumnya dia bekerja di restoran Garuda ya kan karena saya kepingin maju dan mungkin waktu itu saya juga paham saya gak akan mampu kalau punya warung kepingin besar tapi tidak berpartner berjalan sendiri berjalan sendiri jadi saya saya tarik kawan itu kita berkolaborasi disinilah awalnya di tahun 1993 disitu mulai dan al permata sendiri dia mencetuskan hanya gara-gara mungkin ada filosofinya kalau sekarang itu jadi permatanya ya jadi waktu itu ide ide dari teman saya apa Wandi itu dia bilang dia gimana kalau permata oh iya bagus karena dalam pikiran saya permata itu satu satu bentuk benda yang nilainya itu sangat berharga sekecil apapun permata itu tetapi tetap punya nilai jadi ketika saya bawakan ke bisnis saya saya kepengen siapapun yang ada di dalam permata itu dia bangga menjadi bagian dari permata Alhamdulillah 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 itu terjadi ya karena sampai saat ini juga sudah ada ada beberapa tim kita itu yang sudah 20 tahun lebih beragung disini disini iya ada yang 25 tahun bergabung di permata ya dan saya pikir mereka sudah merasa ini bisnis mereka sudah merasa memiliki iya sudah memiliki karena memang yang saya ajarkan di permata itu mereka bukan pekerja makanya di permata itu tidak ada karyawan tapi yang ada tim gaji mereka artinya gak ditentukan kamu jadi ini sekian juta gaji jadi untuk pendapatan tim sendiri fluktatif fluktatif ya karena memang kita tidak ada gaji tetap kita bagi hasil jadi pendapatan kita setiap setiap bulannya bervariasi tidak ada tetap oh gitu ya jadi kalau ada yang tetap karena bagi hasil tetap itu berarti bisa dipertanyakan mas bisa dipertanyakan tapi karena kita bagi hasil sama tim itu penghasilan penghasilan mereka ya bervariasi dan alhamdulillah ya mungkin disini mereka sudah cukup nyaman ya sehingga bisa bertahan sampai 20 tahun untuk ciri khas sendiri kita kembali lagi ke makan tadi karena mungkin teman Bang Adi tadi adalah mantan pekerja di restoran Garuda berarti sini khasnya khas Minang iya khas Minang khas Minang karena waktu itu saya lihat prospek rumah makan Minang ini luar biasa luar biasa dan waktu itu Alhamdulillah ada tim kita itu yang orang Minang bisa masak yaudah dari situ kita jadi dari makanan rumahan sampai beralih ke masakan Padang masakan Minang dan mohon maaf Bang disini orang Minang atau saya kalau ditanya ya asli saya suku Jawa ibu ayah saya ibu saya suku Jawa tapi kalau ditanya ya ada Padangnya Padangnya dari mana ya dari rumah makannya gitu ya walaupun suku Jawa ternyata bisa masakan Padang luar biasa ya itu mas ya yang namanya seorang pengusaha itu ya ciri-ciri bisa lihat peluang jadi kenapa waktu itu rumah makan Padang bagus ya kenapa enggak kita ambil kesempatan itu kan dan kita kembali lagi tadi dimulai dari tahun 1993 merambat disini kemudian perkembangannya itu berapa tahun sampai bisa buka cabang lagi waktu jadi buka kalau dibilang buka cabang ya kalau yang di di skandermudah itu sendiri kan memang cabang kedua dan permata tapi sebetulnya itu cikal bakal dari bisnis bisnis warung saya karena waktu pertamanya itu kan saya buka warung makan itu jalan Orion jadi jalan karena apa ya karena sesuatu hal akhirnya kita pindah dia itu jadi waktu itu itu bukan brand permata itu mesti mesti nama saya jadi itu saya pindahkan ke iskandermudah waktu itu kita dapat kontrak ruko disitu itu dipindahkan jadi permata jadi cabang kedua gitu terus kalau yang di belawan sendiri kita buka di belawan sendiri juga awalnya kita gak terpikirkan untuk ini ya untuk buka cabang karena waktu itu kembali lagi waktu itu kita pernah pernah apa ya sempat nasi kotak kita itu digandrungi ya sempat kita dari teman-teman senior saya itu nyebutkan permata itu raja nasi kotak gitu raja nasi kotak ya tapi dengan berjalan waktu ternyata sudah terjadi pergeseran pasar jadi akhirnya saya meralih ke korporat korporat jadi waktu itu kita coba mengajukan apa proposal proposal ke apa sinar mas di belawan dan alhamdulillah kita apa ya menang tender jadi dari situ itu mengharuskan kita harus buka dapur di daerah belawan jadi akhirnya makanya buka saya buka dapur di belawan jadi awal buka dapur cuma saya berharap begini saya harapannya dapur itu tapi bisa menghasilkan uang makanya jadi restoran di cabang ketiga di belawan dan alhamdulillah berhasil sekarang ketiganya berjalan berjalan kalau untuk bukanya sendiri setiap hari atau setiap hari setiap hari mungkin karena setiap hari orang kelaparan karena setiap hari orang butuh makan setiap hari kita buka dari jam kalau disini dari jam setengah delapan pagi sampai jam delapan malam tadinya kira disini sampai jam sepuluh cuman pengalaman dari pandemi kemarin kita jadi karena malam itu tidak ada orang kita tutup kemarin itu jam enam sore waktu pandemi kemarin kan semua terbuat pasak kita seorang yaudah kita untuk salah satu yang kita siasati dengan menekan kos dia operasional jadi kita buka sampai jam enam sore yaudah dengan berjalan waktu yaudah kita disini sampai jam delapan malam tapi di jabang yang lain kita buka jam sepuluh malam sampai jam sepuluh malam dan kalau boleh tahu sekarang karyawannya udah berapa sekitar lapan puluhan jadi kebetulan disini saya ada dua badan usaha ada di Sipia Duguna kalau ini Sipia Duguna tapi kalau yang di belawan itu Piti Permata Gali Putra badan usaha beda-beda dari ketiga cabang itu semuanya ada sekitar delapan puluhan karyawan Sipia Duguna ya benar Masya Allah luar biasa sampai delapan puluhan karyawan artinya bisa membuka peluang kerja dari yang awalnya mungkin jualan sate kerang dan sekarang sudah miliki karyawan sampai 90 luar biasa pasti banyak di Kali Putunya yang namanya juga usaha pasti ada di Kali Putunya oke pasti kira-kira kalau dulu awal-awal membangun itu sempat ada nggak hal yang membuat ah udahlah kalau kayak gini udahin aja di wala saya tuh gini kalau dibilang lelik-lelik pasti apa ya pasti ada ya cuma kembali lagi karena memang ini jadi hobi jadi kalau dianggap orang permasalahan bagi saya jadi tantangan tantangan jadi ya aja tapi permasalahan pada umumnya sebelumnya SDM sih rumah makan termasuk usaha yang padat karya dan kayaknya sepakat lah setiap bisnis itu semua permasalahan permasalahan itu ada di SDM karena dia yang menjalankan semua roda bisnis ini kan gitu tapi kembali mas bisa katakan ya tadi karena di Permatah ini saya mengajarkan tim untuk ayo berbisnis bersama kalian bukan bekerja gitu tapi jadikan ini sebagai sekolah sekolah tempat kalian belajar seharapan saya kalau nanti kita tidak bergabung lagi kamu bisa ikuti jejak saya menjadi pengusaha juga kalau aku nanti tidak jadi pengusaha apa tidak ketika kamu bekerja di perusahaan yang lain bekerja di perusahaan yang lain kamu otomatis posisi yang penting bukan menjadi yang sekarang ini saya bilang gitu jadi Alhamdulillah ya cukup cukup banyak juga yang ikut jejak terima kasih Bang Adi insyaallah nanti kita akan lanjutin kembali karena kita harus rehat dulu dan saya penasaran menu apa saja dan menu apa nih yang menjadi andalan dari restoran permata al permata itu pemirsa karena penasaran jangan kemana-mana insyaallah setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di Muslim Inspiratif nah Alhamdulillah kita kembali lagi pemirsa di acara Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Adi Masyaallah Adi Permata Adi Permata nama asli lengkapnya Supri Adi Supri Adi tapi lebih kenal dengan Adi Permata kenapa kenapa Adi Permata saya dulu secara spontan entah saja karena saya tahu juga Adi itu terlalu pasaran jadi saya berpikir bagaimana ketika orang nanya saya Adi Permata habis itu orang nanya tentang saya baik langsung atau tidak langsung ketika dikasih Adi Permata langsung tercetus wajah saya ketika cerita orang kuliner Adi yaudah Adi Permata ketika orang tahu Adi Permata ya kuliner jadi Alhamdulillah tidak sengaja personal brandingnya terbangun jadi lebih serang lebih dikenal dengan Adi Permata luar biasa ini tadi kita sudah sempat bilang di sering kali ini kita akan membahas menu-menu dari dari Permata sendiri kira-kira menu utama yang disini yang paling diminati orang apa sih bisa rendang rendang ya makanan terenak di dunia jadi tetap namanya nasi padang kita makan rendang jadi kita disini yang terlalu walaupun yang paling banyak lagi itu ayam rendang peringkat duanya tapi memang kita lebih ke rendang karih rendangnya rendang sapi rendang sapi rendang sapi ada gak yang buat rendang kita ini berbeda dengan yang lain kebetulan ini di permata ini kita tidak semua bumbu kita olah sendiri jadi bumbunya fresh bumbunya fresh jadi memang tidak ada jadi kita ke pasar semua bahan-bahan bakunya kita kelas sendiri jadi memang yang membedakan tadi ya fresh nya tadi gitu jadi semua apa semua giling sendiri oke dan selain rendang ada kare kambing kare kambing ikan ikan beladu ikan kakak beladu jadi terus ayam penyet ya ada aja itulah yang menung-menung terlaris disini masya Allah dan untuk proporsinya biasanya gambarannya berapa gambarannya kalau di kalau kita nasi rendang sekitar 24.000 24.000 terus kalau nasi pakai ayam 22.000 standar restoran iya standar restoran harganya standar tapi rasa boleh saingan terus kita punya tagline di sini mas makan enak di permata makan enak di permata dan ini tagline ini kita ambil dari kita simpul dari konsumen kita dari konsumen kita jadi jadi waktu itu ada ada orang menanyakan ini ada dua orang ini menanyakan apa ya dia bingung mau beli makanan dimana gitu tapi uangnya terbatas katanya harga di permata itu kan cukup tinggi harga yang cukup tinggi karena memang kita di Padang Mulan harga kita cukup tinggi tapi harga kita cukup tinggi bukan yang termahal bukan yang mahal di permata gak ada yang mahal karena memang yang kita jual itu jarang ada di sekitar sini jadi ketika bertanya salah satu dimana yang makan akhirnya akhirnya yang kawannya menjawab ngasih jawaban udahlah kalau mau makan enak ya di permata jadi dari dari situ kita jadikan tagline makan enak ya di permata dan dari tagline itu itu yang akan saya jadikan ke apa ya beban moral bagi saya dan tim jadi saya bilang juga ke tim tim produksi dan yang bagian juga tim penyaji yang di permata itu hanya kenal dua rasa enak dan enak kali jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan tagline kita dan kalau menurut saya kalau dengan rasa yang apa ya enak pelanggan puas dengan harga segitu atau mungkin lebih daripada itu pun kalau saya pribadi ya wajar sangat wajar terbukti hari ini kita sudah hampir 30 tahun di padang bulan ini Alhamdulillah kita sampai hari ini kebenaran kita juga masih terima dengan masyarakat hari ini pelanggan kita juga banyak artinya bukan sekedar pelanggan baru tapi juga banyak pelanggan-pelanggan yang sudah lama sampai kemarin saya ada acara ada acara dia ketemu saling kenalan dia bilang di dimana bang di El Permata nah itu langganan saya saya kalau ada event-event kalau ada acara ya belinya disitu artinya memang ya itulah Alhamdulillah keberadaan Permata itu sampai saat ini mesti diterima masyarakat Masya Allah ya namanya usaha apa ya pasti harus apa ya memotivasi diri supaya terus maju 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 nah kalau Bang Adi sendiri gimana apakah memang inilah yang diimpikan dulu atau masih ada target kedepannya saya punya filosofi di gini filosofi hidup saya selalu berupaya kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak jadi karena kita punya filosofi itu ini bagaimana supaya tetap jaga semangat jadi saya menjalankan bisnis saya juga ikut berkomunitas komunitas komunitas anak-anak muda karena memang semisi muda ya kan komunitas itu ada ya ada TDA TDA itu komunitas tangan di atas itu komunitasnya para pengusaha terus disitu ada saya juga untuk mengimbangi antara bisnis dengan rohaninya saya juga bergabung di Odos Wandi Wanjus Sahabat Subuh dan saya ikut juga ya apa ya taklim-taklim untuk mengimbangi untuk menjaga kesimbangan jadi satu sisi kita semangat sisi lain juga harus ada pengaman ada yang ngerim dan alhamdulillah juga itu bukan untuk diri saya saja untuk di permata sendiri alhamdulillah setiap outlet kita ada sediakan guru guru mengaji di setiap outlet kita sediakan guru ya itu guru guru ngaji ya yang guru ngaji itu juga fungsinya selain untuk apa semua tim ini bekerja tapi juga mengingatkan dalam beribadahnya jadi alhamdulillah target saya ini teman-teman tim disini selain lima waktunya terjaga tapi mereka suka pintar belajar Quran dan guru ngaji juga tempat sebagai tempat curhatan mereka itu menjadi penyimbangan jadi supaya kedepannya mereka tetap semangat kalau untuk mengembangkan usaha mungkin untuk menambah lokasi jualan atau mungkin mengembangkan ke seluruh Indonesia gitu oh iya pasti mas ini kita lagi coba lagi membangun sistem membangun tim untuk mempersiapkan untuk expand karena kemarin-kemarin ada beberapa orang juga investor ingin ini ya ingin ingin bergabung di permata menawarkan baik itu tempat atau modal tapi waktu itu ya harus saya abaikan karena saya merasa kapasitas saya belum ke situ tapi sisi lain saya merasa itu peluang ya jadi ini memang harus ya kita meningkatkan kapasitas terus belajar 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 lagi makanya ini kita banyak berguru juga oh iya saya juga ada di bagian dari ini juga IBF apa itu Indonesian Business Forum IBF itu isinya isinya ya para pengusaha muslim pengusaha muslim ya kalau di presidennya Pak Happy Trengbono jadi memang saya ada berada di dua komunitas bisnis besar di Indonesia dan itu yang membuat membuat saya juga jadi tetap bersemangat terus jadi kita kepingin belajar oh kemari ke TDA atau ke IBF belajar bisnisnya jadi tetap menaikkan kapasitas sendiri kalau untuk ini orang-orang yang awal mula ingin membangun bisnis rumah makan biasanya kendala-kendalanya apa aja sih kendalanya kalau ditanya kendalanya ya pasti gini pasar sih pasar ya pasarnya gitu jadi saya lihat sering kita ketemu dengan para-para UMKM ya kan dia selalu bisa buat produknya bagus tapi habis itu dia mentok nggak tahu memasarkannya dimana jadi saran saya teman-teman yang ingin menjalankan bisnis ayo tentukan pasar kamu dulu apa kebutuhan pasar itu baru kita meng-create produknya artinya kita lihat peluang dulu ini peluangnya bagus jadi sini kita buat rumah makan kita lihat dulu seperti itu supaya kita tidak kebingungan kan biasanya kalau untuk modal-modal pemula itu berapa sih tergantung tergantung apa ya bisnis yang mau dibangun kalau kalau di nasi nasi padang seperti ini bisa sampai apa ya 3-500 juta ya kan tapi kalau kalau saran saya juga untuk kedepan ini ini kan harus ini nih awalnya ini dari yang kecil kecil dulu cuma terus yang penting punya produk yang spesifik punya produk khas jadi supaya supaya kita tidak jadi kompetitor yang besar-besar itu tadi supaya kita lebih gampang lebih gampang memasakkan produk kita gitu ya dan biasanya kalau salah satu kendalaan sih yang sering dipertanyakan orang kayak bisnis jual daging jual ayam itu harga kan gak stabil nah untuk mensiasatinya gimana itu biasanya ya konsekuensi itu bagi dari konsekuensi konsekuensi ya tapi selalu untung tetap ada ada tapi ketika harga bahan bakunya naik ya biasanya marginnya akan tergerus ya biasanya untungnya sedikit tapi memang itulah bagian bagian dari bisnis ya karena gak mungkin ketika harga bahan bakunya naik terus kita naikkan harganya nanti bisa kepercayaan konsumen jadi hilang karena kita dianggap labi loh jadi bagi yang harus kita lakukan bagaimana cara membuat standarisasi aja jadi standarisasi ini ketika semahal apapun ini bisa konsekuensi bisa terkendali oke mungkin terakhir Bang Adi kira-kira motivasinya buat para pemirsa semuanya yang ada rencana untuk membangun bisnis kira-kira motivasinya apa bisnis apapun oh iya untuk teman-teman yang ingin bangun bisnis ayo kita berbisnis kenapa ternyata pebisnis di Indonesia itu terutama yang muslim itu masih sangat minim jadi sementara pasar kita di Indonesia itu pasar muslim yang terbesar jadi sangat menurut saya ini peluang masih sangat besar tapi saran saya ketika ingin membangun bisnis bisa kalau dengan modal yang terbatas bisa diawali dengan hobi karena membangun bisnis itu butuh perjuangan yang luar biasa butuh pengorbanan ya modal tentunya waktu waktu jadi kalau memang kita hobi biasanya kita tidak pernah mempermasalahkan waktu kalau kita hobi semakin nampak biasanya kita akan semakin larut dalam hobi jadikanlah bisnis yang akan kita gulitip adalah hobi kita berawal dari hobi berawal dari hobi jadi ketika kita sudah merasa ini adalah hobiku ini adalah apa ya istilahnya kayak main-main jadi totalitas 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 yang ketika lihat orang itu masalah tapi bagi kita itu tantangan tantangan dan setiap bisnis pasti ada tantangan pasti dan itu harus harus dilewati harus dilalui harus dilalui ketika terlalui otomatis jadi naik kelas itu kalau kita lalui pasti kita naik kelas terima kasih bang Adi semoga makin sukses makin lancar bisnisnya amin dan semoga saja ini menjadi inspirasi bagi kita semua gimana seorang yang apa ya kok bisnis itu istilahnya harus didasari juga dengan ilmu agama harus saya tadi setuju sekali dimana tadi bang Adi membuat setiap tempat rumah makannya karyawannya disitu disediakan guru ngaji luar biasa ini motivasi buat kita semua dan contoh bagi kita ya selamat menikmati udah meluangkan waktunya untuk pengirsa-pengirsa kita berbagi pengalamannya berbagi cerita dan sangat menginspirasi bagi kita semua masya Allah makasih nah Pak Mirsa sampai disini dulu perjumpaan kita ya insya Allah nanti di lain waktu kita akan lanjutkan kembali bercerita dengan tokoh-tokoh yang insya Allah luar biasa yang akan menginspirasi kita semua dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua kami tutup dengan subhanakallah mabihamdika shado'ala ilah ilanta astagfirullahal tuwilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ah 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 Terima kasih.